Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nih di channel saya Oke di tangan saya disini sudah ada HP Redmi 8A teman-teman yang kasus awalnya HP ini hilang sinyalnya teman-teman atau keluar ek ya muncul ek ya di tampilan signalnya sekarang sudah ada teman-teman sebelumnya disini saya sudah eksekusi tapi saya belum sempat memvideokan Oke di sini saya akan memberitahu cara-cara apanya yang saya eksekusi pertama yaitu saya lihat dulu temen-temen teman-temen yaitu versi pita basisnya perhatikan versi pita basis ada itu artinya ini bukan software temen-temen tapi hardware dan kita cek juga imennya temen-temen nah imennya juga ada ini artinya handphone ini bukan software juga tapi hardware temen-temen Oke selanjutnya yang saya eksekusi karena waktu itu handphone ini hilang signalnya atau muncul ek ketika dipasang kartu temen-temen dan saya semua sudah cek klik ya pita basis ada dan email juga ada yaitu lanjut ekskusi dengan hardwarenya apa yang saya ekskusi perhatikan teman-teman silahkan simak videonya sampai selesai ya agar kalian yang menjumpai HP Redmi 8A biasa atau Pro itu bisa kalian gunakan cara ini Oke teman-teman perhatikan ya di sini tanpa mengganti apapun teman-teman cukup mudah teman-teman simak aja videonya dan ikuti caranya jika menjumpai ada kasus handphone kalian tidak ada sinyal atau keluar ek pada gambar indikator signalnya teman-teman Oke di bagian ini teman-teman ada tutup kalengnya jadi teman-teman tinggal buka terlebih dahulu tutup kalengnya Nah di sini ya awalnya tutup kalengnya di sini teman-teman saya buka dan ini posisi yaitu posisi ICPA ya teman-teman ya Nah kenapa teman-teman ini ICPA ini penguat ya penguat signal ya teman-teman ini ICPA nya jadi ICPA ini saya kasih kehangatan teman-teman terkadang signal hilang itu tidak ngaceng itu perlu kehangatan maksud saya sinyal ya teman-teman bukan apa ya jadi ketika PA itu terkadang kurang baik itu kadang kita coba kasih kehangatan yaitu dengan rehot menggunakan blower baru dia ngaceng teman-teman nah disini tadi saya rehot panya ya setelah saya rehot menggunakan blower baru saya coba tadi ternyata hasilnya mantap teman-teman ngaceng maksud saya sinyal ya teman-teman Oke itu bekasnya ya teman-teman bekas tadi yang saya buka tutup kalian nya dan panya saya rehot jadi teman-teman tinggal lihat kondisi mesin terlebih dahulu teman-teman kalau kondisi mesin itu mulus apalagi masih segel belum pernah di service coba kalian rehot terlebih dahulu tanpa harus ganti apabila di rehot masih tetap baru kalian ganti teman-teman jadi jangan terburu-buru ganti WTR RF atau PA terlebih dahulu teman-teman jadi kita rehot terlebih dahulu terkadang isi itu butuh kehangatan saja teman-teman baru dia akan normal kembali begitu ya teman-teman jadi teman-teman semoga cara saya ini bisa membantu kalian seperti yang saya katakan eksekusi lah yang ringan terlebih dahulu sebelum kita melakukan ya hal-hal yang berat teman-teman jadi enggak ada salahnya ya jadi yang sederhana dulu yang ringan dulu baru nanti jika tidak mau ke yang ringan baru ke hal yang berat teman-teman yaitu dengan ganti IC pastinya Oke disini saya coba pasang kartunya ya dan juga memorinya saya akan coba nyalakan setelah saya rehot disini tadi kalau tadi saya sudah coba ya sudah sinyalnya muncul dan saya bongkar kembali saya menceritakan apa yang saya eksekusi yaitu sudah teman-teman yang saya eksekusi yaitu ECPA tadi saya rehot itu saja teman-teman dan alhamdulillah hasilnya setelah dikasih kehangat dan langsung ngaceng teman-teman Oke perhatikan mantap ya perhatikan langsung ngaceng full teman-teman tidak ada kendor-kendornya tidak ada berkurang-kurangnya sinyalnya teman-teman ngaceng banget teman-teman jadi butuh kehangatan ternyata teman-teman jadi cukup dihangat saja dengan blower langsung sinyalnya mantap teman-teman Oke kita cek pulsa teman-teman kita cek coba ya Apakah terkoneksi dengan baik mantap ternyata tersambung dengan baik teman-teman Oke begitu saja ya sangat mudah banget ya teman-teman jadi teman-teman bisa ikuti cara yang saya ceritakan Oke saya coba hidupkan data disini data menyala 4G ya teman-teman dan sinyalnya pun mantap full banget ya Oke sangat mudah ya Jadi kalian tidak perlu ganti apapun terlebih dahulu jadi cukup dengan cara gratisan ini mantap ya Oke semoga video ini bisa jadi referensi ya buat kalian dan jangan lupa yang baru gabung silahkan tekan tombol subscribe nya yang suka video ini silahkan di like video ini teman-teman agar channel ini bisa berkembang lagi dan saya tetap semangat setiap hari mengupload membuat konten tentang handphone teman-teman Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati 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 selamat menikmati